Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Ngomongin soal cabai Lagi di berdebatan soal potong pucuk atau enggak? Nah, ini ada dua pebandingan Cabai yang tanpa potong pucuk Dan cabai yang potong pucuk Nah, saya sih keduaannya sama-sama bagus Ini adalah cabai yang tanpa potong pucuk Nah, ini adalah cabai yang tanpa potong pucuk Bentang yang ke sampingnya kurang lebih 2 meter Ini usia cabai kurang lebih 5 bulan Enggak tahu seberapa kilo dihasilkan Nah, ini adalah cabai yang tanpa potong pucuk Nah, ini adalah rawit kerinci Potong pucuk Usia juga sama 5 bulan Nah, ini rawit setan tanpa potong pucuk Tinggi batang 1 meter lebih Bagaimana sih biaya tinggi? Lebayah tinggi itu Biasanya ada tunas Tunas air Lagi masih muda kita ada tunas air Atau ketiak Cabang ketiak Nah, itu dipotong Setelah muncul cabang semua daun yang ada di bawah cabang itu dirontokkan jadi tinggal daun yang ada di atas ini kurang lebih 3 bulan sudah mulai berbuah tapi kunci keberhasilan tanaman jabe itu semuanya berawal dari bibit jika pebibitan dibuat asal-asalan ya maka jangan harap bisa mendapatkan hasil melimpah apalagi bisa hidup ini potong bucuk lagi cabai sehatan potong bucuk tapi ada kelemahan sih potong bucuk batang terlalu lemah terlalu bagian cabang jadi mau gak mau pakai lanjaran atau pakai cang-cang penyangga ini adalah balai pembibitan sederhana kemang sekitang dayo penjelang kucuran dana datang untuk pembuatan BKD atau rumah pembibitan ini usia tanaman cabai rawit dan cabai merah kurang lebih sekitar 2 minggu dan gak lama lagi mau dipindahin oh iya nanti akan kita liput juga video pemindahan ke bedengan untuk kebeden ke pertaniannya ada jenis serawit setan serawit kerinci dan cabai merah semeru jadi mau potong bucuk ataupun gak potong bucuk semuanya kembali kepada anda semuanya yang penting silahkan menanam dan merawatlah tanaman seperti anda merawat diri anda sendiri sampai jumpa dan ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa